Gempa berkekuatan 7,6 Magnitudo mengguncang Jepang. Persamaan itu muncul juga gelombang setinggi lebih dari 1,2 meter yang membuat sejumlah wilayah di Jepang porak-poranda. Dari laporan Japan Times, gempa 7,6 Magnitudo ini menyebabkan gelombang 1,2 meter dan mencapai pelabuhan Wajima semenanjung Noto di Ishikawa pukul 16.21 waktu setempat. Gempa tersebut membuat jalan utama di sekitar pusat gempa ditutup dan layanan kereta tak beroperasi. Japan Times juga melaporkan beberapa rumah dan tiang listrik hancur porak-poranda akibat gempa 7,6 Magnitudo ini. Sebagian jalan raya juga dilaporkan mengalami retak parah termasuk di Kota Himi di Prefektur Toyama. Gempa tersebut juga membuat kebakaran besar terjadi di Ishikawa. Departemen Pemadaman Kebakaran, Kota Wajima di Ishikawa mengatakan telah menerima setidaknya 30 laporan tentang bangunan yang runtuh dan kerusakan aliran putusnya hubungan listrik dan berdampak pada sekitar 35 ribu rumah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!